Mengapa Presiden memilih untuk berkemah di Ibu Kota Baru dan apa langkah selanjutnya untuk pembangunan Ibu Kota Baru telah bergabung bersama kami tenaga ahli utama KSP Wandi Tuturong. Selamat sore Pak Wandi. Selamat sore ya Mas. Pak Wandi, mungkin masyarakat bertanya, untuk apa sebenarnya Presiden berkemah di Ibu Kota Baru? Sebenarnya apa yang menjadi latar berakang Presiden melakukan kegiatan ini? Ya kalau dari latar belakang, saya kira ini kan menunjukkan keseriusan Presiden terhadap persiapan pembangunan di IKN ya. Dan apalagi kita tahu bahwa sebelum beberapa waktu belakangan ini ya, Presiden juga sangat intens. Mulai dari berbicara tentang kriteria calon Kepala Autorita yang sekarang sudah dilantik dan Wakil Kepala Autorita dan juga berbicara tentang visi beliau, tentang transformasi yang ingin dilakukan di IKN. Jadi kita lihat pertama bisa dimaknai seperti itu. Nanti tunggu saja besok Presiden kan nanti akan membuat pernyataan. Jadi saya tidak akan mendahului ya. Tetapi kira-kira kalau kita berkemah itu kan sebetulnya kita ingin, apa namanya, biasanya kita ingin dekat dengan alam. Jadi kita juga tahu bahwa ini adalah, saya kira kita tahu bahwa konsep IKN adalah konsep smart forecity. Jadi bisa juga dilihat bahwa ini adalah membiasakan kita untuk berada di dekat alam. Itu yang baru. Lalu dengan hadirnya sejumlah menteri mungkin bisa juga diharapkan kerjasama karena toh menteri, eh menteri maaf, gubernur. Dengan kehadiran gubernur-gubernur ini kan mereka juga akan sering ke ibu kota nanti ya, ibu kota Nusantara. Jadi saya kira ini sesuatu yang baik ya, sesuatu yang simbolik. Tetapi apa persisnya nanti kita tunggu saja. Presiden pasti akan menyampaikan sesuatu ya nanti pada saatnya. Oke, selain itu juga... Mungkin itu saja dulu ya. Baik, baik. Pak Wandi mungkin selain itu juga masyarakat bertanya. Selain kegiatan-kegiatan simbolis yang nanti akan dilakukan di sana, barangkali ada agenda pembahasan khusus yang dilakukan oleh Presiden bersama dengan para gubernur di sana. Barangkali sudah ada bocorannya Pak Wandi? Ya, yang penting kan sebetulnya ada pertemuan, apa, semacam pengenalan juga ya terhadap kepala otorita. Tentu berdiskusi dengan kepala otorita karena kan beliau baru dilantik. Lalu dengan para gubernur tentu saja saya kira ya ini semacam komitmen bersama ya. Apa saja yang dibicarakan ya tentu nanti ya, nanti kita akan dengar. Pasti akan ada keterangan juga secara resmi dari Presiden dan juga dari Biro Pers. Nanti biasanya akan menyampaikan apa saja poin-poin yang disampaikan oleh Presiden. Nanti saya kira kita tunggu saja ini. Apa detailnya sebetulnya. Baik, yang menarik Pak Wandi di sana juga nanti rencananya akan diadakan ritual kendi Nusantara. Di mana para gubernur juga akan membawa air dan tanah dari daerah asalnya. Sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan oleh Presiden jika kita bisa menerka-nerka untuk disampaikan ke masyarakat melalui ritual-ritual ini? Ya saya kira kalau simbol kan nanti, saya kira ini biar nanti Presiden yang menjelaskan ya. Dan saya kira ini kan yang namanya simbol itu kan untuk menunjukkan bahwa kita serius ya. Saya kira itu yang penjelasan, keterangan saya yang di awal. Dan persisnya seperti apa kita tunggu saja. Kita tahu bahwa apa namanya simbol-simbol itu kan juga penting ya. Dan untuk menunjukkan keseriusan, kita kadang-kadang membuat, kalau misalnya kita lulus ya, ada wisuda, ada pemindahkan apa itu, di toga dan sebagainya. Jadi simbol-simbol itu kan menunjukkan sesuatu yang serius. Tetapi persisnya seperti apa tentu saya tidak ingin mendahului. Jadi silahkan nanti ditunggu terangan yang lebih resmi dari Presiden. Dari Presiden. Baik, Pak Wandi siapa saja dari istana yang besok kemungkinan akan mendampingi Bapak Presiden di Ibu Kota Baru? Kalau detail terus terang saja, kami lebih juga menunggu dari, apa namanya, keterangan terang resmi kan biasanya dari Setpress ya. Jadi bisa dikonfirmasi di sana, mereka biasanya berkoordinasi dengan Tuan Rumah. Tadi kan Tuan Rumah, tadi Pak Syafranudin ya, Karohumas. Nah, detail-detail seperti itu ya, karena kan ada pembagian tugas di kami. Kalau kami yang di kantor Staff Presiden akan lebih banyak berbicara tentang substansi kebijakan dan dampak kebijakan dan sebagainya. Tapi kalau terkait protokol, saya kira sudah ada pembagian tugas di antara kami. Oke, baik. Pak Wandi, terima kasih banyak. Kita tunggu saja besok sebenarnya apa yang ingin disampaikan, pesan apa yang ingin disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada masyarakat semua terkait Ibu Kota Baru. Terima kasih Pak Wandi Tutrong, sudah bergabung bersama kami di Anyu Sore. Selamat sore.